Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Sub indo by broth3rmax Salah satu makanan yang identik dengan Jawa Timur adalah rawon, hidangan daging berkuah ini berwarna hitam berkat kelewek atau kepayang sehingga disebut black soup Surabaya sebagai ibu kota tanah Jawa Timur menjadi titik temu beragam versi rawon di Jawa Timur Salah satu resep rawon yang terkenal berasal dari perbatasan Pasuruan dan Probolinggo dan diberi nama rawon muling Di Surabaya kita bisa temui rawon muling di jalan Raja Wali Di sana saya mau mencoba menu andalanya, rawon dengkul Asik, ini ada dua rawon, tapi tetap dengan rawon muling, tapi ada dua jenis Ini dia, ini ada rawon dengkul, Masya Allah ini dengkulnya segede gaban gini ya Ini sapinya pasti sapi jumbo Sama ini Rawoniga, waduh cakep ya Kalau ngeliat dari bentuknya sih Mang, Masya Allah ini enak banget ini Istimewanya nih rawon ini, si rawon muling ini aslinya sih sana Antara Pasuruan dan Probo, si Probo Linggo Di kacematan muling ya, ini kita cobain kuahnya dulu Kita langsung aja gak apa-apa ya, Bismillahirrahmanirrahim Wow, ini enak banget ya Kurih, aroma kelewaknya, nah kelewaknya sih kepayang ya Kan sebagian orang nyebutnya kepayang Jadi bisa, kalau makan rawon ini bisa mabuk kepayang Wah, bahaya Cakep Enak ya Nah, biasanya kalau rawon kan gak boleh jauh-jauh dari ini Dari toge sama sambal Dan bedanya lagi, daripada yang umumnya Ini gak pakai bawang goreng Jadi bawang goreng itu, kalau menurut Mas Empunyanya Jadi kalau pakai bawang goreng itu nanti menghilangkan rasa aslinya Jadi dia akan dominan bawang Cobain yang gigadul aja ya Ini daging gigannya juga lembut banget ya Ini masaknya sempurna nih Jadi bumbunya juga masuk, enak banget ya di lidahnya Ada sedikit bumbu rempahnya lah Berasa gitu ya Lompat, saking ininya Kalau ke Malang sedikit, sekarang disana ada, kalau di Malang kan ada rawon wuling juga Tapi disana ingatnya di, apa ya, menu pernah nyobain disana itu, mereka pakai mendol Mendol itu apa, tempe yang diremet-remet gitu, bulet gitu bentuknya goreng Cakep Ini gak perlu mendol juga, udah cakep banget Muntas Wow, ini harus pakai nasi Padahal modus Mendol, hanya tersedia di rawon wuling cabang Malang Karena banyak peminatnya Di Surabaya, perkedel kentang dan paru Lebih diminati untuk disantap bersama rawon Kalau si dengkul ini Purbung dia memang bagian-bagian otot yang agak-agak keras ya Di dengkul itu kan isinya otot semua Ini masaknya ini lama, ini bisa sampai 3-5 jam Itu dimuasa dulu gitu kan, direpus dulu Pokoknya dengan apa Dengan kekuatan Bumbunya juga juara Jadinya sampai kayak gini, ini lembutnya Masya Allah Jadi biasa itu kalau rawon yang ada di Surabaya Rata-rata itu menggunakan sampel terasi Kalau ini enggak, ini cuma bumbu cabai aja Dan isiannya ini macam-macam ya Kalau mau dipasangkan Ini ada macam-macam nih, ada mempal, ada otak Ya mungkin kalau kurang-kurang otak dikit Ada tahu, telur, dan mempal ini Ini ada paru Ini limpa kalau nggak salah Bentuknya keren banget Nih Keluak sebagai ruh rawon malah dihilangkan sehingga rawon madura tidak berwarna hitam Di Banyuwangi, rawon justru dicampur dengan pecel Malam ini, saya berburu pecel rawon di jalan Pucang Anom, Surabaya Kawasan ini juga salah satu titik kuliner malam Surabaya Pesan rawon, eh rawon Pecel rawon, Bu Yang mantap ya Komplit lah pokoknya Atau lauknya Paru Telur Telur Ayam Daging Daging deh Empal ada Itu yang apa, yang itu tahu, tahu apa Tahu Bali Tahu Bali, mantap Oke Kasih dong Nah ini dia nih, rawon dikawinin sama pecel Waduh Itu perkawinan yang agak unik ya Karena berkuah dan agak-agak Apa ya Kering ya, tapi jadi bisa berkuah Makasih, Bu Ini dia Jadi kalau ngeliat bagian atasnya kan cuma kayak pecel gitu Tapi kalau ngeliat ke bawah Makanya ada kuahnya nih Jadi sering makan di sini ya, Bang? Gimana? Kan ini dikawinkan ya, pecel sama rawon Gimana? Menurut kamu gimana? Ya pas lah, supaya tidak kering-kering aja Kalau pecel aja kan kering Iya, nggak pas ya Jadi ada kuahnya gitu kan supaya lebih enak Apalagi kuah rawon, bukan ini kan Agak hangat gitu ya Top ya Ini dia kuah rawon nih Cakep ya, bismillahirrahmanirrahim Waduh, sedap ya Tapi tidak seperti kuah rawon pada umumnya Kuah rawon pada umumnya itu kan gelap banget gitu ya Iya gelap, ini agak lebih bening ya Nih, lihat nih Bismillahirrahmanirrahim Ini istimewa banget ya Kuah rawonnya yang hangat, gurih Ketemu dengan sambal pecelnya yang agak sedikit pedas dan manis Waduh Waduh Muntas Tapi ngomong-ngomong Ini pada makan malam semua Bukannya jam 9 Masya Allah Ini wisata malam di Surabaya ya Wisata kuliner malam di Surabaya Menurut Lizwati, pengelola pecel rawon Moro Seneng Gabungan pecel dan rawon bermula dari keinginan pembeli menggabungkan dua makanan tersebut Ternyata keisengan pelanggan ini menular ke pembeli lainnya Dan makin lama perpaduan ini kian banyak diminati Bu, kenapa memilih berjualan malam? Kalau menurut kakak dulu, kalau pagi atau siang masih sudah banyak berjual Oh Debu juga banyak Coba kita malam gitu Berarti strategi juga ya Bu Iya, iya, iya Coba penghasil rejeki malam katanya Iya, benar Rejekinya nyambil di malam Ini bukan dari jam berapa ke jam berapa sih Bu? Jam 9 sampai jam 4 Jam 4 pagi? Iya Jadi gak ada liburnya nih? Puasa buat kemarin? Uli, kalau puasa tambahan nonstop Iya, orang sahur ya Bu ya? Iya Setelah ini, Benu mau coba makanan berbahan lontong khas Surabaya Tetap di Food Story ya Terima kasih telah menonton!